Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani tercinta Dimanapun kalian berada Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Amin Jumpa lagi bersama saya di channel Di kesempatan video kali ini Sahabat, itu berketepatan Saya mau memberikan sedikit Tips atau cara yaitu Yang mana satu minggu kemarin Saya mengaplikasikan Bodrek Dimik dengan Puyir 16, Alhamdulillah Mengantipasi tanaman capek yang Keriting macam ini Disini Alhamdulillah ada perubahannya macam ini Sahabat Nah disini juga ada perubahannya Nah ini Perubahannya Alhamdulillah Karena bodhidaya cabai Dimanapun tempat Yang namanya tanaman cabai itu Tidak pernah meninggalkan Yaitu terserangnya yaitu daun keriting sahabat Karena memang sudah dinas Kalau tanaman cabai itu sensitif pada Hama Dan di video kali ini Yaitu saya akan memberikan sedikit Tip Yaitu untuk memulihkan kembali Yaitu tanaman cabai yang keriting Nanti bisa pulih macam ini Nanti bisa pulih macam ini ya sahabat ya Disini Alhamdulillah pulih dengan buka dan hijau royo-royo Pokoknya simak video ini sampai selesai Biar agak paham Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Biar gak lalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Oke sahabat Di dalam bodhidaya tanaman cabai Walaupun dalam polybag macam ini ya Atau di lahan yang luas Misalkan di perladangan Itu tidak pernah Pernah ketinggalan yang namanya Terserang oleh hama Atau daun keriting pada tanaman cabai macam ini Daunnya ya Nah disini Alhamdulillah pulih Dan beribu-ribu macam namanya petani Kita harus bisa memulihkan Yaitu untuk Atau mencegah yaitu tanaman cabai itu Terhindar dari penyakit keriting Dan disini salah satunya adalah Saya sudah membuktikan sendiri Yaitu kemarin Yaitu memakai bodrek Saya mik dengan Puyar 16 ya sahabat ya Nah ini bodrek Yang satu minggu kemarin Saya yaitu mengaplikasikan bodrek Saya mik dengan Puyar 16 Alhamdulillah ada Perubahannya Dan untuk memulihkan daun keriting Tersebut pada tanaman cabai ya Seperti hanya seperti ini Yaitu bisa pulih Normal kembali Yaitu daunnya lebar Tunas barunya pun segar ya sahabat Nanti disini Bodrek saya mik dengan Yaitu NPK 16 16 16 Yaitu Manfaat daripada bodrek tersebut Adalah untuk menanggulangi Atau mencegah daun keriting Pada tanaman cabai ya sahabat ya Dan disini Kemarin-kemarin Saya telah uji coba Alhamdulillah ada perubahannya Dengan praktis Memakai yaitu bodrek Saya mik dengan Puyar 16 Dan manfaatnya Yaitu saya memakai Dan disini Saya memakai NPK 16 16 ini Yaitu untuk memulihkan Daun keriting tersebut Yang sudah pulih ya sahabat ya Misalkan macam ini Dan bisa sehat Subur tumbuh Subur macam ini ya sahabat nantinya Dan manfaat daripada NPK 16 16 ini adalah Yaitu untuk memulihkan Daun cabai yang keriting Yang mana disitu sudah sembuh Tapi belum sempurna Macam ini ya Dan disini Bisa menghasilkan Daun yang lebar Hijau royo-royo Dan tunas barunya sehat Karena NPK 16 16 ini Memang sangat bagus Jika diaplikasikan Pada tanaman cabai Yang mana disitu Masih di usia vegetatif Macam ini ya sahabat ya Yaitu untuk masa-masa pertumbuhan Yaitu mulai dari daun Dari tunas baru ya Dari akar Dan dari batang Yang mana disini Mempunyai nitrokin Yaitu 16% Pospatnya 16% Kaliumnya Dan kaliumnya juga 16% Juga dilengkapi dengan Magnesium Kalsium Dan sulfur Nitrat Boron Daging cover Dan mangan Karena apa Karena disini NPK 16 16 ini adalah Mudah Terserap oleh tanaman Sehingga memacu Pertumbuhan tanaman Pada masa Vegetatif Oke ya sahabat ya Itu adalah sedikit Cuplikan dari Manfaat NPK 16 16 ini Dan cara Mengaplikasikannya Disini yaitu Ini Saya menggunakan Botreknya Dalam air 2 liter ya Disini Hanya cukup 2 Yaitu disini Hanya saya membutuhkan Separuhnya Daripada Satu butir ini Nah kita ambil Separuhnya saja ya Macam inilah Kira-kira Separuhnya Nah ini Separuhnya ya Sahabat ya Nah ini Separuhnya Daripada Satu butir tersebut ya Ini besok lagi Kita jangan Terlalu banyak-banyak Atau memakai Botrek ini Terlalu banyak ya Karena dia Juga mengandung Bahan kimia Kita Menggunakan Terlalu banyak Dalam dosisnya Kita Akan berakibat Fatal pada Tanaman cabai Nah Dimasukkan Macam ini Lalu kita Tumbuk Sampai hancur Ya Macam ini Oke Sahabat Nah disini Kurang lebihnya Macam ini ya Macam tepung Macam ini Separuh dari Pil Bocek Tain tersebut ya Saya masukkan Dalam air Dua liter ini Dan disini Yaitu untuk Memacu Pertumbuhannya Yaitu mulai dari Akar Dari batang Dari daun Dan tunas baru ya Sahabat ya Yaitu untuk Memulihkan Daun yang Yaitu yang Bagus Atau daun yang Baru disini Dalam air Dalam air Dua liter ya Satu sendok makan Macam ini Untuk air Dua liter Nah kita Masukkan saja Nah dilaruhkan dulu Terlebih dahulu ya Sahabat ya Ini Kita tunggu sebentar Dan penyemprotannya Disini yaitu Saya memakai Air satu liter Nah kurang lebih Ini air satu liter ya Nah ini satu liter Itu penyemprotan daunnya Supaya untuk Memacu Pertumbuhan Tunas baru Air satu liter ini Saya memakai Seputu cendok Macam ini Nah ini Untuk air Satu liter ya Ini tinggal Mengaplikasikan Yaitu Dalam Polybag Dalam satu Polybag ya Saya menggunakan Satu cangkir Macam ini Kita siramkan Yaitu Untuk Mengantipasi Tanaman cabai Yang terserang Daun Cabainya itu Keriting Dan untuk memulihkan Kembali Alhamdulillah Disini Ada perubahannya Ya Nah yaitu Memakai Bodrek Dan sekarang Saya Mix dengan Yaitu Mutiara NPK 1616 Kalau ilmu itu Kalau tidak dipraktekkan Sendiri itu Memang Hanya sebuah katanya itu Membuat kita bertanya-tanya Alhamdulillah Disini Ada perubahannya Sangat bagus Dengan praktis Dengan 100% Berubah ya Sahabat ya Nah dan Cara penyeprayannya Kita Sepres saja ya Pak Egendasil Daun Yang mana Disini adalah Untuk memacu Pertumbuhan Tunas baru Yang diaplikasikan Yaitu 5 hari sekali Saya biasa Mengaplikasikannya Ya sahabat ya Nah macam ini saja Oke sobat Itu tadilah Tip atau cara Yaitu Menanggulangi Tanaman cabai Yang terserang oleh Daun cabai Yang keriting ya Yang mana Untuk menghasilkan Daun cabai Yang bisa Nanti Tumbuh subur Nah dan Semoga video ini Bermanfaat Karena tak ada ilmu Yang bermanfaat Kecuali Yang berbagi Dan teman-teman Yang masih bergabung Di channel saya Jangan lupa Pencet tombol subscribe Karena subscribe Anda Adalah penyemangat saya Untuk berkarya Dan cukup sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih